Episode 1 Rahasia Kelam Sebastian Los Angeles, Amerika Langkah kakinya terdengar berdentung bersentuhan dengan lantai Saat memasuki ruangan, tatapan Sebastian menjelajahi ruang Hingga datang seorang pelayan yang berkata Tuan muda, Tuan Arnold sudah menunggu di ruangannya Tanpa banyak bicara lagi, Sebastian melangkah menemui ayahnya yang memanggilnya ke kota ini Satu ketukan di pintu sebelum akhirnya dia masuk Dad, ucap Sebastian saat berdiri di belakang pria yang tengah duduk di sebuah ruangan gelap Sebastian, cukup jangan lari lagi, kepergianmu tidak akan membuat ibumu hidup kembali Jika kamu membuatku datang hanya untuk mengatakan itu, aku akan pergi Arnold memutar kursinya hingga menghadap putra sulungnya yang berdiri di depannya Ada sesuatu yang lain yang membuatmu datang, Bas? Kenapa kau ingin memberikan perusahaan pada anak dari wanita itu? Tanya Sebastian penuh penekanan Arnold mengatakan dengan santai, anak itu bernama Mikhail dan dia adalah adikmu Wanita yang melahirkannya adalah ibumu Kau sendiri yang bilang ibuku sudah meninggal Dan tanpa hati nurani kau menikah seminggu setelah kematiannya? Arnold menarik nafas dalam Hidup berlanjut, kenapa kau sangat egois? Kau ingin aku sendirian sementara kau pergi keluar sana? Sebastian mencoba tidak terpancing karena itu Dia menyanyi ayahnya hanya saja situasi membuat jarak mereka merenggang Kembalikan perusahaan itu, membilang itu untukku Arnold menggeleng, dia berdiri untuk mengambil anggur di lemari Aku hanya ingin menjalankan wasiat terakhir ibumu Ketika kata terakhir muncul, Sebastian mulai melemas Apalagi ketika dia mendapatkan usapan di bahu Menikahlah dan punya anak, itu yang diinginkan ibumu Aku berjanji jika kau menikah dan memiliki anak dalam waktu satu tahun ini Aku akan mengembalikan perusahaan padamu Itu yang ibumu inginkan, Bas Sebastian memiliki dua usaha Miliknya sendiri dan milik orang tuanya Yang dia kembangkan Miliknya adalah perusahaan kapal pesiar Sementara milik orang tuanya adalah perusahaan Yang membuat dan memasarkan helikopter Ingin anggur, nak? Seorang wanita bernama Lucelly Menunggu keluarannya Sebastian dari ruangan suaminya Ia, dia adalah ibu tiri Sebastian Yang kini menjadi alasan kalau pre itu tidak ingin pulang ke Amerika Mom? Tanya seorang anak laki-laki berusia sembilanan Yang baru saja pulang sekolah Yes, darling Apa ada Kak Sebastian? Tanya anak itu dengan mata bersinar Ya, tapi dia sibuk Naiklah ke atas Nanti momi, bujuk dia agar menemuimu Oke, Hore Lucelly tersenyum melihat tingkap putranya Dia kembali meneguk Martini miliknya Sampai dia melihat pria yang dia tunggu akhirnya keluar Lucelly mengikuti Sebastian diam-diam Sebastian sadar diikuti Ketika di tempat sepi dia berhenti melangkah Oh, kau sangat pekabas Menjauh dariku Lucelly malah memeluk Sebastian dari belakang Dan mencium punggungnya yang dibalut jas Kau masih mencintai ku, bukan? Sebastian diam Lucelly masih menjadi kekasihnya saat menikah dengan Arnold Kau masih mencintai ku, Bas? Sebastian melepaskan ikatan tangan Lucelly di pinggangnya Kemudian berjalan begitu saja Lucelly yang kesal menyusul Sebastian dan menghadangnya Kenapa? Kau kesal karena Arnold? Menjauh dariku, kau sudah memilikinya Bas, pria itu sebentar lagi mati Kita bisa bersama kembali Pria itu ayahku Ucap Sebastian penuh penekanan Jaga perilakumu dan rawat dia dengan baik Bas, Lucelly kembali menahan tangan mantan kekasihnya Aku menikah dengannya karena terpaksa Kau menyukai harta Ya kau benar Dan sekarang aku kembali menyukaimu Menjauh dariku Sebastian menghentakkan tangannya Dia melangkah masuk ke dalam mobil Di dalam sana dia menelpon pengacaranya Tuan Carikan aku seorang gadis yang bisa ku kendalikan Baik, Tuan Sebastian menatap foto Lucelly di ponselnya Yang belum berani dia hapus Lucelly adalah mantan kekasihnya yang mengajarkannya arti cinta Sampai dia mengkhianatinya dan itu berdampak buruk pada diri Sebastian Perilaku Lucelly membuat Sebastian rusak perlahan Malam ini Sebastian ingin membuktikan Lagi kalau hati dan tubuhnya bukan milik mantan kekasihnya Dia menghubungi Hans Halo Tuan Bawakan aku wanita malam yang menggairahkan Baik, Tuan Menunggu di hotel Sebastian berharap wanita malam kali ini bekerja sesuai harapan Jika ini berjalan sesuai yang dia inginkan Maka dirinya bisa melupakan Lucelly perlahan 20 menit kemudian wanita pesanannya datang Sebastian membuka pintu untuk melihat kedatangan wanita seksi memakai baju merah marun Halo, Mr. Hotsman Come in Sepertinya Sebastian pada wanita-wanita sebelumnya Dia meminta wanita malam itu meminum alkohol sampai akhirnya dia tidak sadarkan diri Saat itu terjadi, Sebastian membuka seluruh pakaian wanita itu Setelah benar-benar polos, Sebastian melihat reaksi tubuhnya Dan kenyataannya, alatnya bahkan tidak tertarik sekalipun dan tetap tertidur Inilah yang membuat Sebastian terkenal dengan pemain wanita Kenyataannya dia mencari wanita yang bisa membangunkan alatnya Rasa sedih, trauma, dan tekanan saat mengetahui kekasihnya menikahi ayahnya sendiri Membuat Sebastian terpuruk dan menyebabkan keadaan seperti ini terjadi Sebastian terkekeh Sialan kau, Lucelly Kemudian dia menutup tubuh wanita tanpa busana itu dengan selimut Menyimpan segepok uang sebelum pergi dari kamar hotel itu Meskipun Lucelly dan dirinya belum pernah melakukan hubungan intim Tapi imajinasi Sebastian selalu diisi dengan wanita itu saat mereka berpacaran Belum ada wanita yang pernah menyentuhnya Atau lebih tepatnya, belum ada wanita yang bisa menyembuhkannya Ini yang membuat Sebastian dikenal sebagai pemain wanita Pria jahat dan tidak kenal perasaan Kekurangan dalam dirinya yang membuat Sebastian mencurahkan seluruh hidupnya untuk kesenangan Kehidupan sesaat tanpa mata hati Wanita yang terbangun tanpa busana mengira telah melakukan sesuatu dengan Sebastian Padahal kenyataannya tidak Sebastian merokok sambil mengemudi Tuntutan dadinya membuatnya harus menikah Itu alasan Sebastian mencari garis desa yang polos dan penurut Supaya bisa mengikuti rencananya Aku pikir adopsi anak bukanlah hal yang buruk Ucap Sebastian dalam perjalanannya Dia membenci dirinya sendiri yang rusak oleh Lucy Lee Tapi tidak ada yang bisa Sebastian lakukan Kecuali semakin merusak dirinya sendiri dengan alkohol, rokok, dan kesenangan sesaat di kelap malam Jauh dalam dirinya Sebastian marah tidak bisa menjadi pria rusak Terima kasih telah menonton!